Rahasia Hiolo Kemala Jilid 28 Sementara berpikir sampai ke situ, terdengar Cu Tong berkata sambil tertawa, Li Yong Ji, kau benar-benar punya rejeki bagus. Ada seorang gadis secantik itu yang memanggil Pek Klo Ji sebagai Gwakong, aku yakin saking girangnya Pek Klo Ji sampai tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kata-kata tersebut dilakukan secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tentu saja hal ini membuat Chow Wiwi jadi amat jengah hingga tak sanggup mengangkat kepalanya. Beberapa orang itu bercakap-cakap sendiri tanpa mengindahkan kalau di sana hadir pula orang-orang Hian Bengkau dan Mokau, hal ini tentu saja membuat Hang Leong dan Bengwi Chian jadi tak enak hati. Bengwi Chian tertawa kering. Yang barusan datang apakah Sinki Pangcu serta Xiaoye Ausian Chutai Hiap? Heeh, 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 sebutan yang paling cocok untuk saat ini adalah Pek Tai Hiap J. Hang Leong sambil tertawa dingin tiada hentinya. Jelas ucapan tersebut berada ejekan, di mana Pek Xiaoye Ausian telah berpihak golongan kaum pendekar. HMM, ternyata memang memperoleh banyak kemajuan Pek Xiaoye Ausian balas mengejek dengan mati melotot. Sikap gagah semacam itu tentu saja tak mungkin bisa ditiru Hang Leong, hanya sepatah kata yang sederhana saja kesombongan Hang tertekan, malah ia tak mampu menambahi sepatah kata pun ucapan sindiran. Hoa In Leong yang paling gembira menghadapi keadaan seperti itu, pikirnya. Gua Kong memang tak malu menjadi seorang totoh dunia persilatan, cukup dengan sikapnya yang gagah dan penuh. Kewibawanan itu rasanya masih jauh aku ketinggalan daripadanya, perlu diterangkan, dalam tubuh anak muda itu mengalirkan darah Pek Xiaoye Ausian, sebab itu dia pun memiliki semangat seperti yang dimiliki Gua Kongnya, coba berganti dengan Toa Konya Hoa Si, dia pasti akan menghadapi orang dengan care yang lembut. Orang bilang anak menuruni watak orang tuanya, meskipun ia bukan keturunan langsung dari Pek Xiaoye Ausian, tapi oleh karena Pek Xiaoye Ausian teramat memanjakan dirinya, karena itulah watak Hoa In Leong lebih banyak menuruni Gua Kongnya itu. Dalam pada itu Pek Xiaoye Ausian telah melirik sekejap ke arah Beng Wichian, kemudian ujarnya, Tempo dulu, Lohu pernah mendengar bahwa di luar perbatasan terdapat seorang Tianqi Suyu Su yang mengadalkan Sineng Pichian yang menjagoi dunia persilatan, haaah, 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 orang liar dari perbatasan, kurang sedap untuk disinggung-singgung Beng Wichian menyelah sambil tertawa tergelak. Setelah mengelus jenggotnya, ia berkata kembali, Lohu harus menyebut diri Pek Pangcu sebagai Pangcu, ataukah sebagai tai hiap licik benar orang yang bernama Beng Wichian ini pikir Pek Xiaoye Ausian dalam hatinya, ia jauh lebih licik bila dibandingkan Hang Leong, aku mesti berhati-hati dengan nada dingin sahupnya, Lohu si Pek bernama Xiaoye Ausian terserah kau mau sebut apa kepadaku. Kalau begitu akanku sebut sebagai Pek Pangcu saja kata Beng Wichian kemudian sambil tertawa. Dalam ucapannya itu, secara lapat-lapat ia menyindir kedudukan Pek Xiaoye Ausian yang telah berubah saat itu. Pek Xiaoye Ausian mendengus dingin. Beng Tamcu, sampai sekarang engkau masih mengurung cucuku dan nona Chua ini, apakah kau masih ingin melangsungkan pertarungan lagi Beng Wichian lantas bu sepikir, situasi yang terbentang di depan mati saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kami, bila ingin peroleh keuntungan dari keadaan seperti ini, kau bahnya seperti orang bodoh lagi mengigau tanpa berunding lagi dengan Hang Leong, dia lantas sulapkan tangannya sambil berseru, segenap anak murid Hian Beng kau mundur dari posisi sekarang bagaikan gulungan air bah, kawanan laki-laki berbaju ungu itu menyikir semua ke belakang. Para jago dari mokau yang mengepung dari luar, mau tak mau harus menyingkir juga untuk memberi jalan kepada mereka. Chiuho Alotoa menunjukkan sikap tak senang hati, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat itu dibatalkan, mengikuti yang lain dia pun mundur ke belakang. Hang Leong yang marah-marah menghadapi kejadian itu, dengan ilmu menyampaikan suara dia berseru, Wahai Uraak Si Beng, memangnya kau hendak bentrok sendiri dengan kami. Aku rasa Hang Heng jauh lebih memahami keadaan situasi yang terbentang di depan mati saat ini. Jawab Beng Wician pula dengan ilmu menyampaikan suara, mau bertempur atau tidak. Siaute menunggu perintah diri Hang Heng walaupun amat gusar, Hang Leong bukannya seorang manusia yang tidak mempunyai akal, ia tahu pada hakikatnya memang tiada harapan untuk menang bagi pihaknya, sekalipun ucapan Beng Wicianak didengar, seandainya benar-benar terjadi pertarungan, masih untung kalau kakinya tidak digaet sendiri. Karena itu sambil mendengus marah ia berseru lagi dengan ilmu menyampaikan suara, Baiklah orang si Beng, akan kulihat bagaimana caramu untuk mempertanggungjawabkan kejadian hari ini kepada kau cu kalian Beng Wician hanya tersenyum sambil mengelus jenggotnya, ia tidak berbicara apa-apa lagi. Hang Leong benar-benar amat gusar, setengah berpekek teriaknya. Segenap anak murid tori perkumpulan kami, mundur semua kemari dalam waktu singkat, suasana dalam gelanggang kembali mengalami perubahan, agaknya mereka bermaksud menyudahi pertarungan tersebut dengan begitu saja. Coa Wiyu yang menjumpai hal itu tak bisa mengekang hawa napsunya, ia berseru, GWA, Pek YAYA, jangan biarkan mereka berhasil kabur dari sini, walau hanya seorang pun, persoalan yang menyangkut giri Mpek Yewu belum diselesaikan kali ini, dia merubah panggilannya atas diri Pek Siautian menjadi Pek YAYA, tentu saja Pek Siautian tahu bahwa muka gadis itu tipis dan gampang merasa malu, perubahan itu sama sekali tidak menjadikan hatinya kaget. Justru Cu Tong lah yang sangat memperhatikan penyakit-penyakit kecil semacam itu, kontan saja ia tertawa cengar-cengir. Waaah, waaah, Pek Klo Ji bakal merasa kehilangan lagi, tahukah kau anakku ibudak ingusan si Coa mendadak Hang Leong berteriak sambil ii menyeringai seram, benarkah bacotmu itu? Suatu ketika pasti akan kusuruh kau merasa kelihayan loyamu sebaliknya Beng Wijian tersenyum. Nona Coa telah salah paham, pada saat ini Yeu Singi, Yeu Tabib Sakit, merupakan tamu terhormat dari perkumpulan kami, diampuni bersedia mengamalkan kepandayan pertabibannya melalui kekuasaan perkumpulan kami untuk menyelamatkan sesama umat manusia. Mula-mula Coa Wiwi menyibirkan bibirnya, lalu dengan manja ia berseru, Cuyea-yea, memalukan sekali kau sebagai seorang ciam kual, jika yang tua pun tidak menindahkan ketuaannya, lain kali aku pun tak akan memanggil dirimu sebagai Yea-yea. Kemudian dengan bibir yang semakin dicibirkan ia berkata kepada Hang Leong dengan nada menghina, setan tua si Hong, engkau mempunyai ilmu silat macam apalagi yang dikatakan lihai? Kenapa tidak kau gunakan sekarang juga? Cis, omong membuang selangit, sungguh tak tahu malu. Akhirnya kepada Beng Wician katanya pula setelah tertawa dingin tiada hentinya, manusia yang manis di mulut busuk di hati adalah manusia paling jahat. Tamu Agung apaan? Terang-terangan dia sudah kalian culik dengan kekerasan. HMM. Menyelamatkan umat persilatan kenapa tidak kau terangkan saja secara belak-belakan untuk mencelakai seluruh umat persilatan di dunia ini? Memangnya keluarga Hoa dari Im Tiong San tak dapat menandingi perkumpulan sesat aliran kiri macam kalian itu meskipun selembar bibirnya yang kecil harus menghadapi tiga arah yang berbeda, paras mukanya ikut berubah tiga kali, tapi sikapnya yang lincah, polos dan menarik sama sekali tidak menjadi hilang. Jangankan Sutong yang malahan tertawa terbahak-bahak, sampai Hang Leong serta Beng Wician juga tidak merasa kalau dirinya sedang dimaki. Hoa Ing Leong yang berada di sampingnya segera menowel ujung bajunya sambil berbisik, Jangan kaselah dalam pembicaraan yang sedang berlangsung, biarlah Gua Kongku yang menyelesaikan persoalan ini. Chow Awiwi berpaling dan menjawab, Justru aku khawatir kalau Gua Kong tak tahu duduknya persoalan hingga kena mereka tipu mendengar perkataan itu. Hoa Ing Leong tertawa geli. Memangnya Gua Kongku itu manusia macam apa? Gampang saja dipecundangi manusia-manusia macam begitu? Kau tak usah khawatir setelah dikatai begitu, Chow Awiwi baru tidak berbicara lagi. Keadaan mesrah yang diperlihatkan dua orang muda muri ini segera menimbulkan pelbagai reaksi bagi yang memandangnya, ada yang memuji mereka sebagai pasangan yang paling ideal, ada yang merasa bahwa kecuali Hoa Ing Leong memang tiada orang lain yang pantas mendampingi gadis secantik Chow Awiwi, ada pula yang merasa dengki iri. Terutama Chiu Hoa Lo Sam, rasa dengki yang membakar hatinya benar-besenar sukar dikembalikan, dengan langkah lebar ia menghampiri Beng Wichian. Kemudian sesudah memberi hormat katanya, Siaw Tip minta diperintahkan untuk membunuh Hoa Ing Leong, bajingan di muka itu harap Sen Kongcu mundur dulu tukas Beng Wichian sambil mengulapkan tangannya. Beng Tamcu, Chiu Hoa Lo Sam masih penasaran. Tiba-tiba paras muka Beng Wichian berubah jadi keren, ujarnya kembali dengan tegas, jika Sen Kongcu sendiri pun berusaha melanggar pertarungan, bagaimana pula dengan anak murid perkumpulan lainnya Chiu Hoa Lo Toa yang selama ini sudah penasaran tiba-tiba berteriak dengan lantang, Lo Sam, Beng Tamcu sudah punya rencana pembunuhan yang hebat, kau begitu tak tahu diri, memangnya ingin mampus dengan ketakutan buru-buru Chiu Hoa Lo Sam mengundurkan diri ke belakang. Beng Wichian mengerutkan dahinya, kemudian berkata, perkataan Toa Kongcu berlebihan, lohu tak berani menerimanya Chiu Hoa Lo Toa hanya tertawa dingin, tiada hentinya tanpa berkata-kata lagi. Sedangkan Beng Wichian menyumpah di dalam hati, HMMM, memang dianggapnya setelah menjadi murid kau cu, lantas boleh malang melintang semaunya sendiri. Bila kalian diri bandingkan dengan bocah Chiu Hoa itu, huuh, masih jauh ketinggalan, maju ke muka pun paling palia hanya menghantar kematiannya sendiri sejak Beng Wichian memerintahkan mundurnya anggota Hian Beng Kau sampai Chiu Hoa Lo Sam mengundurkan diri dari gelanggang, waktu hanya berlangsung dalam beberapa saat saja. Ketika itu Pek Siaw Tian sudah tidak kesabaran lagi terdengar ia membentak keras, mau bertempur atau damai, sudah kalian putuskan belum Pek Pangcu dan Cu Tai Hiap? Tentu sudah agak lama bukan datang kemarik kata Beng Wichian, tentunya kalian juga mengetahui sendiri kalau perkumpulan kami hanya bermaksud mengundang Hoa Kongcu serta Nona Chua menjadi tamu-tamu agung kami, kalau toh kalian tak mau menerima undangan ini, tentu saja lohu juga tidak akan memaksa lebih jauh habis berkata kembali ia tertawa terbahak-bahak. Menjumpai keadaan seperti ini, Hoa In Leong lantas berpikir dalam hatinya, kulit muka orang si Beng ini benar-benar sangat tebal, kejadian yang barusan berlangsung bukannya. Tidak diketahui semua orang, tapi ia bisa membolak-balikan duduknya persoalan tanpa berubah muka, ini baru namanya si muka badak sudah sering ia berkumpul dengan guakongnya, dia pun cukup mengetahui keadaan, pemuda itu tahu Pek Siaw Tian berbuat demikian tentu mengandung maksud-maksud tertentu, maka itu pun tidak ikut menimbrung. Tentu saja Chua Wiwi tak dapat menahan diri, ia kontan saja menyindir dengan suara sinis. Memutar balikan duduknya persoalan, kulit mukanya betul-betul lebih tebal daripada tembok kota Chutong ikut tertawa, haaah, 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 betul, entah siapa yang telah melepaskan gas busuknya, sampai-sampai nasi yang telah kumakan kemarin malam rasanya ikut ingin tumpah Hang Leong membungkam dalam seribu bahasa, sebaliknya Beng Wui Qian pura-pura tidak mendengar, semuanya sedang menunggu bagaimanakah jawaban dari Pek Siaw Tian. Jikalau toh demikian, loh sekalian hendak mohon diri lebih dulu ujar Pek Siaw Tian kemudian. Ye, aah, tabiat dari jago tua ini benar-benar sudah mengalami perubahan besar, coba kalau menuruti adatnya di masa lalu, sepatah dua patah kata sindiran tentu akan dilontarkan keluar. Kepada Hoa In Leong dia lantas berseru, Leong Ji, hayo kita pergi. Hoa In Leong berpikir sebentar, kemudian sambil menggandeng tangan Chua Wiwi, dengan wajah yang sama sekali tidak berubah, pelan-pelan ia berjalan menuju ke arah mana Pek Siaw Tian dan Cu Tong berada. Terbayang kembali kejadian yang baru dialaminya belum lama berselang. Chua Wiwi merasa terlalu keenakan jika membiarkan orang-orang itu berlalu dengan begitu saja, ketika lewat di hadapan Beng Wui Qian serta Hang Leong, ia melotot sekejap ke arah mereka dengan gemasnya. Semua jago dari Hian Beng Kau maupun Mokau hanya mengawasi gerak-gerik mereka dengan mulut membungkam, tak seorang pun yang menunjukkan reaksi apa-apa. Menanti keempat orang itu sudah bergabung menjadi satu, Hang Leong baru berkata dengan wajah menyeramkan, Pek Lo Ji, marilah kira membaca buku sambil menunggang keledai, lihat saja nanti, pokoknya hutang baru hutang lama, suatu hari pasti akan kita selesaikan sampai beres lohu akan menunggunya setiap waktu Jawa Pek Siaw Tian tegas. Setelah mengulapkan tangannya, ia berjalan lebih dulu keluar dari lembah tersebut, sementara tiga orang yang lain menyusul dari belakangnya. Diam-diam Hoa N.I. Ong merasa terkejut bahkan si dewa yang suka kelayaban sutong yang selamanya, suka tertawa ha-ha-hihi pun saat ini menyimpan kembali semuanya, dari sini dapat diketahui betapa seriusnya keadaan pada waktu itu. Selang sesaat kemudian mereka sudah keluar dari lembah, Coa Wiwi baru bertanya, Pek Ye-Aye-A, Cuye-Aye-A, kenapa kalian bisa datang tepat pada waktunya Pek Siaw Tian masih tetap berwajah serius? Ia tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya cutong telah tunjukkan kembali wajahnya yang penuh senyuman cengar-cengir, ahutnya sambil tertawa, siapa yang bilang kebetulan? Sejak semula aku serta Pek Heng telah bersembunyi di dalam lembah itu, andai kata kalian tidak menyusup masuk secara gegabah, sekarang kami masih meneruskan penyadapan terhadap apa yang mereka bicarakan, coba bayangkan sendiri, apakah perbuatan kalian itu tidak pantas dihukum? Pantas dihukum Coa Wiwi mencibirkan bibirnya, Cuye-Aye-A lah yang pantas dihukum, masa kami sudah terancam bahayapun kalian masih belum turun tangan juga cutong tertawa. Ye-A-A, benar memang pantas dihukum, cuma yang harus dihukum bukan aku melainkan Tek Loji, Tek Loji menginginkan Leong Ji menerima penderitaan yang lebih banyak lagi, maka dia hanya bersembunyi terus tidak mau keluar tidak, aku tetap akan menghukum Cuye-Aye Asru Coa Wiwi dengan nada ngotot. Cutong segera gelengkan kepalanya pura-pura tidak habis mengerti. A-A-A-I, agaknya jadi orang memang lebih baik bersikap serius dan bersungguh-sungguh, sebab orang yang sering tertawa seringkali dianggap orang mudah dipermainkan. Mendengar perkataan itu, Coa Wiwi tertawa cekikikan. Siapa suruh tampang Cuye-Aye yang mirip milihut? Rasain sekarang. Hiyeh, 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 selama ini Hoa In Leong hanya tersenyum belaka, ia menyaksikan percocokan itu tanpa menimbrung barang sepatah katapun. Padahal hakikatnya keempat orang itu semuanya merupakan jago-jago yang berilmu tinggi, sekalipun tidak mengerahkan tenaga dalamnya, tapi hanya sekejap mati mereka sudah tinggalkan lembah itu sejauh puluhan li lebih, tiba-tiba Pek Siaw Tian menghentikan gerakan tubuhnya. Kita berhenti saja di sini katanya. Hoa In Leong melirik sekejap sekeliling tempat itu, ia saksikan di mana mereka berada saat ini kembali merupakan sebuah lembah yang sungi, sekeliling tempat itu merupakan batu-batu cadas yang berserakan serta semak melukar yang liar, tiada pohon besar dan tak bisa dipakai untuk menyembunyikan diri, jelas Pek Siaw Tian hendak membicarakan tentang sesuatu urusan yang penting, karenanya dia memilih tempat semacam itu sebagai tempat pembicaraan. Pek Siaw Tian duduk terlebih dahulu di atas sebuah batu cadas, menyusul kemudian cutong dengan wajah penuh senyuman ikut pula duduk pula di atas sebuah batu, Hoa In Leong serta Coa Wiwi segera ikut mengambil tempat pula di sekitar sana. Gua Kong apakah hengkau ada urusan yang hendak dibicarakan dengan kami? Tanya Hoa In Leong kemudian. Pek Siaw Tian tidak langsung menjawab pertanyaannya itu, sebaliknya sambil berpaling ke arah Coa Wiwi ujarnya. Nona Coa, Tapi sebelum Coa Wiwi sempat menyahut sambil tertawa ia telah merubah sebutannya, maaf kalau lohu hendak menyebut dirimu sebagai anak kui memang seharusnya demikian Coa Wiwi dengan manjanya. Anak kui, meskipun aku tidak tahu siapakah gurumu, tapi aku yakin dia pastilah seorang manusia luar biasa yang memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Coa Sudari Adik Kui bukan lain adalah Bu Seng, Rasul Silat, Imlo Chiam Pual, Soal Hoa In Leong. Biar aku saja yang berbicara Coa Wiwi segera menimbrung dari samping, Kong Chu Ku sudah menjadi pendeta, beliau bergelar Goan Ching, sedang ayahku bernama Goan Hao, ibu Sikuan bernama Bun Sian, Masa Pek Ye A Ye A tidak tahu, mungkin ibuku sudah berada di Im Tiong San Pek Siaw Tian tersenyum. Beberapa hari belakangan ini Pek Ye A Ye A benar-benar repot sekali, aku tidak berkesempatan mengunjungi perkumpulan Liok Soat San Ceng setelah terhenti sebentar, ujarnya kembali, sebenarnya aku ingin bertanya kepadamu tentang kera berpandangan orang tuamu terhadap badai iblis yang menyelimuti dunia perselatan dewasa ini, akan tetapi tak pernah kamu mengetahuinya, ini membuktikan bahwa kalian tak ingin mencampuri urusan dunia perselatan. Tapi sekarang tidak perlu kutanyakan lagi, bukan saja sudah berlanjut usia, lagi pula dapat kusaksikan kesaktian rasul silat merajai kolong langit, kejadian ini benar-benar merupakan suatu keberuntungan buat kami semua, betapa terharunya Coa Wiwi ketika mendengar bahwa Pek Xiao Tian begitu menaruh hormat terhadap keluarganya, ia bertanya kembali, kenapa tak usah ditanyakan lagi oleh sebab gua kongku mendengar bahwa ibumu telah berkunjung ke rumahku, itu berarti bahwa kalian telah mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam persoalan ini, selang hoa in leong. Yeaa, aku tahu kau cerdik, makanya aku tidak tahu lantas kau musti menimrung dari samping seru Coa Wiwi manja. Menyaksikan tingkah laku kedua orang muda mudi itu, Pek Xiao Tian dan Cu Tong saling berpandangan sekejap lalu tersenyum. Selama hampir sebulan terakhir ini, aku sudah melakukan perjalanan hampir mencapai selaksali lebih, ujar Pek Xiao Tian kembali. Mengapa gua kong sesibuk itu tanya hoa in leong tak tahu? Mengapa? Pek Xiao Tian mengerutkan dahinya, HMMM. Mengapa lagi kalau bukan lantaran kau binatang cilik, bukan saja aku musti bersusah payah, bahkan harus tebakan muka untuk menggunakan kembali Hang Lui Lengguna memberitahukan rekan-rekan lamaku di segenap tempat agar mereka awasi gerak gerik hian bengkau secara diam-diam. Setelah menghela nafas, ia berkata lebih jauh, merabai kembali lencana Hang Lui Lengguna yang telah berdebu itu, aku benar-benar merasa sangat terharu, sungguh tak nyana menjelang usia tuaku. Aku Pek Xiao Tian harus melakukan suatu tindakan yang bertolak belakang dengan ucapanku sendiri tempo dulu, sewaktu perkumpulan Sien Ki Pang masih jaya-jayanya, Hang Lui Lengguna merupakan panji kekuasaan paling tinggi dayang perkumpulan tersebut. Kecuali dipegang oleh Pek Xiao Tian dan Pek Akun Gie, dayam dunia ini tidak terdapat panjang ketiga. Sebagai seorang tokoh persilatan yang berambisi besar, ketika membubarkan perkumpulan Sien Ki Pangnya tempo dulu, sebenarnya ia hendak punahkan ilmu silat dari beberapa orang anak buahnya yang paling diandalkan, tapi kemudian setelah dibujuk oleh istrinya K.H.O. Hang B.W.E., Putri Sulungnya dan Pek Soh Gie, menantunya Bong Pei, mengingat pula bahwa orang-orang tersebut sudah banyak tahun mengikuti dirinya dengan setia, maka niat itu kemudian diurungkan. Sungguh tak nyana, justru di saat seperti inilah ternyata tenaga mereka kembali harus digunakan. Sekalipun kawanan jago itu sudah melepaskan ikatannya dengan Sien Ki Pang, bukan berarti mereka sudah melepaskan diri secara lahir batin, karena buktinya begitu perintah Hang Lui Leng diterima, serem tak mereka penuhi perintah tersebut serta melaksanakannya. Yee, aa, kenyataan tersebut memang kedengarannya aneh, Perkumpulan telah dibubarkan tapi perintah masih diturunkan, jadinya peristiwa tersebut saling bertolak belakang. Tidak aneh, Pek Siaw Tian sebagai bekas ketuanya merasa amat bersedih hati, tapi apa boleh buat lagi? Demi keselamatan Hoa In Leong mau tak mau ia harus melakukannya juga. Sebagai pemuda yang cerdas, tentu saja Hoa In Leong memahami kesulitan yang sedang dihadapi Gua Kongnya, tak terkirakan rasa haru yang menyelimuti hatinya, air matel, tanpa terasa jatuh bercucuran membasai pipinya. Gua Kong, mengapa kau mesti melanggar sumpahmu sendiri hanya lantaran aku seorang Pek Siaw Tian menyahut dengan tegas, yang paling penting adalah membalaskan dendam bagi kematian sumasokiamu dan menanggulangi bencana besar yang sedang mengancam dunia perselatan dewasa ini, Leong Ji. Kau tak usah banyak bicara lagi, pokoknya aku berbuat demikian disertai dengan maksud yang dalam Hoa In Leong hanya dapat mengiakan dengan air matu yang masih bercucuran. Memandang kegelapan yang mencekam seluruh japat, kembali Pek Siaw Tian berkata, pertama-tama Gua Kong menaruh curiga atas asal usul dari Hian Beng Kau, aku pernah mencuriga perkumpulan tersebut didalangi oleh si sentek, keturunan dari Ngo Leong Hau, sebab jarang sekali ada orang lihai yang bermungkin di perbatasan tidak mungkin cepat. Chow Iwi memantah hitung-hitung Im Chow Sukami masih terhitung cucu menantu luar dari Ngo Leong Hau, padahal dia orang tua adalah seorang tokoh silat yang saleh, tak mungkin keturunannya mendirikan perkumpulan sesat seperti itu. Tiba-tiba Chow Tong tertawa. Wiji, apakah belakangan ini keluarga Chow A kalian masih berhubungan dengan keluarga si Chow Awiwi menggeleng? Sejak Kong Chow kami empat ke generasi yang lalu melarang anak keturunannya melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, kami telah putus hubungan, nah, itulah dia seru Chow Tong dengan cepat, seorang suami saja sulit untuk mencegah istrinya Ngo Leong, apalagi membiarkan anak yang tidak berbakti melakukan kontak dengan kaum iblis dari muka bumi. Siapa tahu pada generasi yang ada sekarang mereka sudah menjadi seorang gembong iblis yang jahat. Ketika Pak Xiaotian melihat Chow Awiwi sudah siap membantah perkataan itu, buru-buru ia menyelah, akan Wi, tek, yeayah hanya menduga saja, toh tidak menuduh secara benar-benar kemudian sambil mengelus jenggotnya yang putih, ia berkata lebih lanjut, sekalipun demikian, bukan berarti kami menuduh sewenang-wenang tanpa dasar yang kuat, misalnya saja dengan Beng Wician yang barusan temui, dia kan pengurus rumah pangganya keluarga si sungguh Chow Awiwi menjerit kaget, tek, siyaotian tersenyum. Masa tek, yeayah membohongi dirimu balik tanyanya. Merah jengah selembar pipi Chow Awiwi saking malunya, untuk sesaat ia tak mampu berkata apa-apa sementara. Perasaannya benar-benar menderita, benar-benar bersedih hati. Menyaksikan kejadian itu, buru-buru Hoa Inliong ikut menimbrung, adik kui buat apa mesti bersedih hati. Keluarga si adalah keluarga si, yang lain si ke adalah yang lain si ke, apalagi tuduhan tersebut kan belum disertai bukti yang nyata, yaa benar ujar perak siyaotian pula, setelah pek, yeayah adakan penyelidikan lebih jauh, kembali ku temukan sejumlah orang lagi Chow Awiwi menaruh perhatian terhadap urusan ini ketimbang orang lain, dengan cemas dia lantas bertanya, siapakah mereka pak siyaotian kembali tersenyum. Kalau aku sudah tahu siapakah mereka, urusan kau jauh lebih beres di mana pek, yeayah bisa menemukan kalau mesti ada orang lain desak Chow Awiwi lagi keheranan. Tak usah gelisah, aku toh musti akan mengatakannya kepadamu kata pek siyaotian tertawa. Setelah mengumpulkan kembali bahan pikirannya, ia berkata lebih jauh, pada waktu itu, aku menduga orang yeat jadi kau cu dari hian bengkau adalah si sentek, aku mengira ambisinya untuk merajai dunia persilatan tak terbendung, maka ia lantas melanggar perintah dan anjuran nenek moyangnya untuk merajai dunia, cuma aku hanya menduganya saja tanpa berani melantarkan tuduhan secara. Langsung, sebab orang ini tinggal jauh di luar serbatasan, aku kurang begitu memaham tentang karakter orang ini, hei pek, loji tukas cutong, jika kau memang tidak memahami tentang orang ini, apa gunanya kau bicarakan begitu banyak kata-kata yang tak ada gunanya, jangan menukas dulu saudara cu, tentang hal ini aku yakin masih mengetahui sedikit ucapan tersebut, memang kata-kata yang sejujurnya, perlu diketahui sewaktu tiga kekuatan besar masih merajai dunia dahulu, dialah yang paling menonjol dan perkumpulannya juga yang paling banyak menyerap tokoh-tokoh sakti dari dunia. Kontan saja cutong tertawa menyengir. Memuji diri sendiri, menyombongkan diri, huuh, sedang aku mendengarnya, pek, siyao tian tidak menggubris ejekan perkannya, kembali ia berkata lebih jauh, baiklah, aku ku persintat keteranganku. Kemudian aku mencurigai kalau hian bengkau cu itu mempunyai dendam kesumat dengan hoa tiangong, seandainya si sengek yang memusuhi keluarga hoa, tak mungkin dia namakan semua muridnya sebagai ciu hoa, mendendam keluarga hoa, maka dalam suatu kesempatan yang tak sengaja, akhirnya ku ketahui bahwa si sengek telah ditawan orang, malahan aku pun berhasil mengetahui jika hian bengkau cu itu kenal dengan kunji, maksudnya pengkunji, ini dapat kulihat dari pembicaraan-pembicaraannya, keterangan tersebut diberikan demikian ringkas dan singkatnya, sehingga tentang dari manakah berita seperti ditangkapnya si sengek serta dari mana ia tahu kalau hian. Bengkau cu kenal dengan pepun gie tak pernah diutarkannya. Gua Kong, terangkan lebih jelas lagi pintar hoa in liong dengan nada gelisah. Tidak ada yang harus dibicarakan lagi, teks yao tian gelengkan kepalanya beberapa kali. Lalu sambil berpaling ke arah cutong, tambahnya, sekarang giliranmu untuk bicara betapa herannya hoa in liong menyaksikan tindak tanduk gua Kongnya, jelas kakeknya tidak berniat melanjutkan kata-katanya itu, ini membuat anak muda itu harus berpikir dengan wajah tercengang. Heran, kenapa gua Kong mesti mengelabungi diriku? Urusan apakah yang sengaja ia selimurkan itu? Kendatipun ibu kenal dengan hian bengk kau cu, toh urusannya lumrah dan bukan kejadian besar. Yee, pastilah dibalik ke semuanya ini terdapat rahasia besar, tampaknya aku harus menyelidiki sendiri, dalam pada itu cutong telah berkata dengan hambar, apa yang harus dibicarakan lagi. Untung kau berhasil mendapatkan berita yang baik, ketimbang aku yang cuma gigit jari tidak dapat apa-apa. Mau menyesal pun tak sempat pek, siu tian tertawa. Jika kau segan bicara, biar aku yang bantu kau untuk mengatakannya, kemudian sambil berpaling ke arah dua orang itu, terusnya, Cuye Aye Amu telah berangkat ke Bukit Hang San untuk memenuhi ciu pek ya kalian. Tak usah membicarakan dirinya lagi tiba-tiba cutong berteriak marah. Cuye Aye Ahoa Inliong segera bertanya dengan keheranan, mengapa kau merasa begitu tak puas terhadap ciu pek? Dia cutong termenung sebentar, lalu menjawab, Guat Kong Mutoh sudah mengungkapnya, baiklah, aku pun tak akan mengelabui darimu lagi tiba-tiba dengan wajah merah ia meneruskan, ciu pek, jamu itu sekarang, heeeh, 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 sekarang sudah bertambah salah meskipun Hoa Inliong mengerti bahwa cutong sedang mengatakan kebaikannya, tapi ia tertawa juga, walau senyuman paksa. Kalau memang begitu kan baik sekali katanya HMM. Memang baik sekali cutong marah-marah dengan mata mendelik, mula-mula kukira jelek-jelek cuyutian haut terhitung sahabat karinya dari Syokyamu, yang lain tak usah dibicarakan, cukup memandang dari hubungan mereka selama puluhan tahun belakang ini yang seringkali minum arak dan main catur bersama, sedikit banyak mereka kan masih mempunyai hubungan batin. Heeeh, heeeh, engkau tahu-tahu, apa katanya setelah mendengar berita kematian dari Syumasokyamu. Dia bilang begini, hidup seratus tahun lagi manusia toh tetap bakal mati, apa artinya mati sekarang mati besok? Begitu selesai berkata, aku pun dipaksa pergi, coba lihat, masa begitukah kakiru ciu Tianhao terhadap sahabat karibnya? Tapi, tapi, ciu Pekia bukan manusia macam itu seru hoa in liong dengan hati berkerut. Ciu Tong mendengus. Kalau ciu tiap hau bukan manusia semacam itu memangnya aku ciu Tong adalah penipu yang suka menfitnah orang cuyea-yea, mungkinkah salah paham, mungkinkah salah mengartikan maksud ciu Pekia, aku tahu ciu Pekia adalah seorang manusia bermuka dingin tapi berjiwa panas, bila dugaan liongji tidak keliru, mungkin kaki depan cuyea-yea baru tinggalkan bukit Hang San, kaki belakang ciu Pekia telah menyusul pula di belakangmu tiba-tiba Pekiautian tertawa tergelak. Haaah, 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 bagaimana serunya, aku toh tidak bersekong ke dengan liongji, tapi nyatanya pendapat kita sama. Aku rasa, lebih baik berkunjunglah ke bukit Hang San sekali lagi, coba tengok apa yang lagi dikerjakan saudara ciu Ciu Tong termenung beberapa saat lamanya, akhirnya dia pun menghembuskan napas panjang. Haaah, haaah, mungkin juga memang akulah yang terlalu berangasan keluhnya, tapi, bagaimanapun juga ciu Loji pasti akan ku caci maki habis-habisan bila bertemu lagi nanti, apa yang diandalkan ciu Tian Hao itu sehingga dia pingin mengangkangi sendiri urusan ini? Memang dianggapnya hubungan aku orang secu dengan Sumati yang cingkalah akrabnya dengan dia? Sekalipun ucapannya masih bernada jengkel, tapi ia sudah percaya, ia percaya memang begitulah kenyataannya. Padahal, Ciu Tong bukanlah seorang anak kemarin sore yang masih bodoh, ia pun sudah menduga sampai ke situ, hanya rasa mangkelnya terhadap ciu Tian Hao masih mangkel dalam hatinya. Ia merasa kurang puas sebelum dilampiaskan keluar. Cho Awiwi tidak kenal dengan ciu Tian Hao, maka dalam persoalan ini dia hanya membungkam tanpa ikut memberi komentar. Setelah suasana reda kembali, Hoa In Leong baru bertanya, Ciu Ye Aie A, bagaimana dengan Toa Koku sudah kuserahkan kepada ayahmu? Jawab Ciu Tong Hambar. Hoa In Leong memandang ayahnya bagaikan malaikat, ia percaya kepandayan ampuh macam apapun pasti dapat dipecahkan Hoa Tian Hong, maka setelah mengetahui bahwa Hoa Si telah diserahkan kepada ayahnya, dia pun jadi lega dan tidak banyak bertanya lagi. Gua Kong ujarnya kemudian alihkan pembicaraan ke soal lain, mengapa kau lepaskan Hang Leong serta Beng Ui Tian dengan begitu saja? Apa salahnya kalau kita sekalian ganyang sampai habis pek? Si O Tian tertawa geli. Bocah dungu, jangan terlalu pandang remeh musuh-musuhmu tegurnya, kau anggap mereka itu mudah dilawan? Ketahuilah nak, tenaga luekang yang dimiliki Hang Leong cuma selisih sedikit dibandingkan dengan Gua Kong. Andai kata benar-benar terjadi pertarungan, sukar untuk diramalkan siapa bakal menang dan siapa bakal kalah Coa Wiwi yang membungkam selama ini, tiba-tiba ikut menimbrung, aku rasa bajingan tua si Hang itu tidak seberapa hebat. Aku tidak percaya kalau dia sanggup menerima pukalan susil huaheng elang dari keluarga ku mendengar komentar tersebut. Pek Si O Tian tertawa. Anak Wi, tenaga dalam mulihai, ilmu silatmu jika tangguh, tentu saja keadaanmu lain dibandingkan dengan kami tiba-tiba Coa Wiwi ingat. Bukankah Pek Si O Tian bilang tenaga dalamnya hanya selisih sedikit dibandingkan Hang Leong? Dengan ucapannya itu bukankah secara tidak langsung ia pandang remeh juga kemampuan Pek Si O Tian? Gadis itu jadi tersipu-sipu, disiknya cepat, ah-ah-ah-ah, tenaga dalamku rendah sekali tak usah merendahkan diri anak Wiwi, siapapun tahu bahwa tenaga dalammu sangat tinggi, kenapa musti malu kata Pek Si O Tian? Ia cukup mengetahui pantangan-pantangan yang berlaku dalam dunia persilatan, karenanya kakek ini pun tidak mencari tahu lebih jauh tentang asal usul ilmu silat keluarga Coa. Sesudah berhenti sebentar, ia melanjutkan, alasan yang paling utama dari tindakan kita ini adalah lantaran tibanya Teng Kwik Si O di wilayah Kang Lam. Ucapan yang sederhana tapi menimbulkan rasa kaget yang luar biasa bagi Hoa Ing Leong, pemuda itu sampai melongkau untuk berapa saat lamanya. Perlu diterangkan di sini, dalam peristiwa pencarian harta karun di Bukit Kiyu Chi San, dikala Seng Sud Pei kabur terbirit-birit setelah mengalami kekalahan total. Teng Kwik Si O pernah sesumbar sesaat meninggalkan tempat itu, katanya 10 tahun atau 100 tahun mendatang, bila Seng Sud Pei telah muncul seorang manusia yang berbakat, dia pasti akan menjelajahi kembali daratan Tionggoan untuk merebut kembali barang-barang Seng Sud Pei yang tertinggal. Artinya, mereka berhasrat untuk merebut kekuasaan tertinggi umat perselatan dari tangan keluarga Hoa. Jelek-jelek Teng Kwik Si O terhitung juga seorang tokoh perselatan yang luar biasa, orang bilang siapa yang tahu keadaan, dialah manusia pintar. Terhadap kemampuan Hoa Tianhong, jagoan tersebut cukup memahaminya, karena itu dapat ditarik kesimpulan, andai kata tiada keyakinan yang teguh tak nanti benggolan Mo Kau itu akan jauh-jauh berkunjung kemari hanya untuk menghantar nyawa sendiri. Dengan perkataan lain, kemunculannya kembali di daratan Tionggoan berarti suatu tantangan buat keluarga Hoa, suatu pertarungan yang mahasru pun secara lapat-lapat sudah makin mendekat. Sesudah berhasil mengendalikan rasa kagetnya yang amat sangat, dengan tenang Hoa Ine Leong berkata, apakah ayah Leong Ji sudah mengetahui tentang berita ini? Apakah Yan Beng Kau Chu juga sudah datang kekang lama ayahmu cerdik dan berpengalaman, kurasa hal ini sudah berada dalam dugaannya, cuma bila Gua Kong nilai gelagatnya sekarang, tampaknya ayahmu segan untuk turun tangan. Sendiri, justru karena itulah diutusnya seorang kurcaci seperti kau untuk menanggulangi ke semuanya ini Leong Ji justru bersyukur karena diserahi tugas ini seru Hoa Ine Leong cepat, kalau Teng Kwik Siu sudah datang lantas kemana? Kalau Kiu Im Kau Chu mau ikut-ikut kenapa? Apalagi Yan Beng Kau Chu yang main sembunyi macam kura-kura busuk itu? HMM, jangan dianggap Leong Ji bakal jari. Kendatik pun Leong Ji masih kalah jauh dibandingkan ayah, tak mungkin akan kubuat nama baik keluarga Hoa jadi ternoda meskipun dalam hati memuji, di luaran Pek Siu Tian pura-pura menjadi gusar. Ah 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 ah, Hang Leong saja tak sanggup dilawan, apalagi membicarakan diri Teng Kwik Siu. Huhuh, ngibul. Omong besar. Tidak malu kau dicertawakan orang Chua Wiwi tidak tahu bagaimanakah jalan pikiran Pek Siu Tian yang sebenarnya, ia mengira kakek itu benar-benar sedang gusar ketika dilihatnya Hoa Ine Leong kena dimaki, sebenarnya nona itu ingin mengucapkan beberapa patah kata agar suasana jadi reda, siapa tahu bibirnya saja yang dapat mengangah sedang tak sepotong katapun yang sempat meluncur keluar. Hoa Ine Leong sendiri, sebaliknya malah kelihatan tenang-tenang saja seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun. Yang muda sudah sepantasnya meniru yang tua, Leong Ji tak mau terlalu merendahkan diri sendiri sahutnya. Kalau memang begitu, lakukanlah seorang diri, Gua Kong tak mau urusi dirimu lagi. Sambil berkata, bekas ketua Sin Ki Pang itu lantas bangkit berdiri dan berseru kembali, Chu Heng, mari kita pergi Hoa Ine Leong tertegun, tindakan kakeknya benar-benar di luar dugaannya, ia ikut berdiri. Gua Kong, kau marah tanyanya. Persiautian tersenyum. Terhadap cucu sendiri masa Gua Kong tega marah agak lega juga perasaan Hoa Ine Leong setelah mengetahui Gua Kong-nya memang tidak marah. Tapi kenapa Gua Kong ingin pergi tanyanya agak tercengang, masih banyak urusan yang hendak Leong Ji laporkan kepadamu. Ya benar timbrung, Coa Wiwi pula sambil ikut berdiri, pek, yeayaya, hari sudah malam. Apa salahnya kalau kau orang tua beristirahat dulu di rumahku lain kali saja? Sekarang aku dan saudara Chu masih harus menyelesaikan beberapa urusan penting, oyeayaya. Leong Ji, Gua Kong ada dua urusan penting yang hendak kesampaikan kepada muhoa Ine Leong. Segera pasang telinga dan siap mendengarkannya dengan wajah serius. Terdengar Pes Yau Tian berkata, meskipun Mokau dan Kiu Im Kau mempunyai wilayah kekuasaan yang luar, kedua kelompok tersebut masih belum merupakan ancaman yang serius. Menurut pandangan Gua Kong, justru Hian Beng Kau lah yang merupakan sumber segala penyakit, siapa gerangan. Hian Beng Kau Chu itu mesti kau selidiki sampai tahu, mengerti? Itulah hal pertama yang harus kau ingat. Sementara itu Chu Tong sudah ikut bangkit, tiba-tiba ia menimbrung dari samping. Pek, Lo Ji, kalau kau masih juga ngobrol senak udelnya sendiri, lebih baik aku berangkat selangkah lebih dulu. Kemudian sambil menggoyangkan kipasnya, kepada Chow Ah Wiwi ujarnya kembali, anak Wi, sekarang aku lagi repot dan tak sempat mampir di rumahmu lain kali saja. Bila minum arak kegiranganmu aku pasti akan hadir diiringi gelap tertawa yang nyaring dewa yang suka kelanyaban itu putar badannya dan berlalu dari situ. Memang dasyat ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, sekejap kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik tikungan bukit sebelah depan sana. Meskipun merah jengah selebar pipi Chow Ah Wiwi, sempat juga gadis itu berseru, Chu Yea Yea, kau hendak kemana tiada jawab dari Chu Tong. Anak Wi tak perlu meugubris dia lagi Peksiaw Tian yang ada di sisinya menjawab sambil tertawa. Setelah berhenti sebentar dia baru berkata lagi, kau harus melindungi baik-baik si nona baju ungu yang dan si Nio, sebab aku curiga kalau mereka punya hubungan yang erat dengan si Seng Tek. Inilah urusan kedua yang harus kau ingat baik-baik siapakah si nona baju ungu itu Pek Yea Yea tanya Chow Ah Wiwi mendadak. Tanyakan sendiri kepada Leong Ji, dia mengetahui lebih jelas daripada Pek Yea Yea mu tiba-tiba Hoa In Leong berkata, Leong Ji telah mengingat semuanya, apakah Gua Kong masih ada petunjuk lainnya tidak ada lagi, aku hanya berharap agar kau tahu diri, jangan sampai menodai nama baik keluarga kepada Chow Ah Wiwi tambahnya, anak Wi, kita semua berasal dari satu keluarga, aku pun tidak akan banyak bicara lagi kalau Pek Yea Yea sudah mengatakan tidak banyak bicara, baiklah, kita pun tidak akan banyak bicara Pek Siaw Tian terbahak-bahak, sekali berkelebat, tampaklah bayangan warna ungu melintas di depan mata, kemudian lenyaplah si kakek sakti itu dari hadapan mereka. Ketika Hoa In Leong menjumpai gadis itu masih termanggul sepeninggal Pek Siaw Tian, di hampirinya nona itu dan ditepuknya bahunya seraya menegur, adik Wiwi kita pun harus pulang. Chow Ah Wiwi menghiakan, tiba-tiba ia menjerit, Bagus, bagus sekali. Belum pernah kau katakan kepadaku kalau pernah perkenalan dengan seorang nona baju ungu, ayoh ngaku kalian kenalan di mana. Bagaimana kisah perkenalannya tentu saja Hoa In Leong mengetahui apa yang sedang dikatakan Chow Ah Wiwi, geli juga rasanya. Kau sendiri pun tak pernah bertanya, masa urusan sekali ini pun mesti kukatakan secermatnya kepadamu, tapi kalau toh ingin tahu, tentu saja akan kukatakan kepadamu. Hayoh bicara seru Chow Ah Wiwi sambil melebarkan matanya Hoa In Leong tertawa. Tempat ini bukan tempat aman, mari kita jalan sambil bercerita ditariknya lengan Chow Ah Wiwi yang halus lalu dengan ilmu meringankan tubuh yang sempurna mereka kembali ke dalam kota. Hoa In Leong paling memahami perasaan seorang anak darah, sudah tentu dia pun memahami kecurigaan gadis tersebut, lantaran hubungannya dengan si nona baju ungu hanya hubungan yang lazim dan tidak disertai kontak cinta, maka sebelum diminta untuk kedua kalinya ia telah membeber semua kisah perkenalannya secara terus terang. Dengan demikian, kecurigaan Chow Ah Wiwi pun secara otomatis ikut terhapus dari dalam benaknya. Padahal Chow Ah Wiwi adalah gadis yang polos dan manja, ia belum mengerti apa artinya cemburu, gadis itu hanya merasa bila tidak turut mengetahui gadis-gadis mana yang dikenal Hoa In Leong, hal ini akan merupakan suatu bisul yang besar dalam hatinya. Demikianlah, dengan kecepatan kedua orang itu sekejap kemudian mereka sudah berada kembali di kota, kebetulan suara kentongan keempat berkumandang dari arah loteng. Ciaulo, karena pintu kota belum dibuka mereka masuk dengan melompati dinding kota. Setibanya di rumah sendiri, Chow Ah Wiwi juga tidak mengetuk pintu depan, tapi langsung masuk dengan melompati pagar pekarangan, dilihatnya lampu masih menerangi ruang tengah, rupanya Kho Ah Hang Seng masih menunggu. Chow Ah Wiwi mempersilahkan Hoa In Leong menunggu di ruang tengah, ia sendiri masuk seorang diri ke halaman belakang. Selang sesaat kemudian, gadis itu muncul kembali dengan wajah cemberut dan diliputi hawa amarah, tiga kali Hoa In Leong menegurnya tanpa peroleh jawaban, sebaliknya darah itu malahan ribut memerintahkan dayangnya Wan Ji untuk memanggil Kho Ah Hang Seng agar menghadap. Dari sikapnya itu, Hoa In Leong lantas menduga telah terjadi sesuatu yark tak beres di rumah itu, tapi ia tak tahu apa yang terjadi, karena itu duduklah pemuda itu dengan tenang dan senyuman di kulum. Tak sampai seperminum teh kemudian, Kho Ah Hang Seng muncul di ruang tengah, menyusul kemudian Wan Ji masuk kembali, rupanya sekembalinya ke kamar ia belum sempat tukar pakaian ketika Wan Ji datang memanggilnya. Dengan rasa kaget, tak habis mengerti dan ingin tahu, pengurus rumah tangga si Kho itu masuk kembali ke ruang tengah. Si O Chia, sapanya. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Kho Ah Wiwi telah menukas, Mpeko, kemana larinya pil Ye A U Ti Wan tersebut apa? Ye A U Ti Wan kok Ah Hang Seng mengulangi dengan nada terperanjat. Memangnya di dunia ini masih ada keluarga kedua yang memiliki pil Ye A U Ti Wan. Kho Ah Wiwi menghernyitkan alis matanya. Kok Ah Hang Seng terbelalak lebar? Tapi, bukankah Ye A U Ti Wan disimpan oleh Hu Jin dan Si O Chia? Masa bisa hilang? Sungguh mencengkelkan keluh Kho Ah Wiwi sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah. Dari tanya jawab tersebut, Ho A In Leung mengetahui juga apa yang telah terjadi, dia lantas menyela sambil tertawa, Adik Mi Kho Cong Koan. Ada urusan marilah kita rundingkan sambil duduk, sekalipun Ye A U Ti Wan sudah hilang, ya sudahlah apa gunanya musti ribut-ribut dengan perasaan gelisah. Bu, enak benar romonganmu Kho Ah Wiwi mengeling sekejap ke arahnya sambil mengomel, tahukah kau Ye A U Ti Wan dibuat dari dewa jin somber usia seribu tahun, Ho Siowu serta sebatang huleng yang berumur tiga ribu tahun ditambah lagi dengan puluhan jenis bahan obat mustika lainnya. Waktu dibuat pun cuma jadi sepuluh butir, turun temun sampai tiga ratus tahun kemudian kini tinggal dua biji, kalau begitu adikku sudah makan sebutir tukas Ho A In Leong. Ye A A benar Kho Ah Wiwi mengiakan, sewaktu kecil badanku lemah dan nyaris mati karena sakit, karena itu aku beruntun mendapat sebutir yang mengakibatkan tenaga dalamku sekarang amat lihai, tentunya tahu bukan betapa besarnya kasiat Ye A U Ti Wan tersebut sekalipun tak termilai harganya, kalau sudah hilang apa boleh buat digelisahkan juga percuma, kata Ho A In Leong sambil tertawa. Kho Ah Wiwi makin mendungkol lagi setelah menyaksikan sikap acuh-ta'acuh dari si anak muda itu, teriaknya, aku sebenarnya aku mengingkari pesan Kho Usuku dengan menghadiahkan dua biji yang tersisa untukmu, tapi sekarang, A A A I, memang kau lagi sial dengan air matu berlinang, ia berpaling ke arah Kho Hong Seng, lalu rengetnya, hayo katakan, siapa yang telah mengambil lobat itu soal ini, Kho Hong Seng menunduk dengan perasaan minta maaf. Kho Ah Wiwi marah sekali melibat sikap congkwanya itu, dia berteriak dengan nada lengking, jangan ini itu melulu, empek kok. Bukan saja kau pandai dan cekatan, ilmu silatmu juga terhitung nomor satu, masa di rumah sampai terjadi pencurian pun kau tidak tahu, aku lihat keluarga perselatan dari kota Kim Leng sudah waktunya untuk gulung tikar di hari-hari biasa, gadis ini selalu menghormati Kho Hong Seng sebagai seorang ciam kual, tak pernah ia bersikap kasar ataupun mengucapkan kata-kata pedas. Tak sekarang, dalam gusarnya ia jadi lupa diri dalam perkataan pun tidak pilih bulu. Tapi kemudian, setelah ucapan itu terlanjur meluncur keluar, anak darah itu baru merasa agak keterlaluan, dengan nada mohon maaf ia berkata kembali, empek kok, maafkanlah Daku, aku masih muda dan tak pandai berbicara, mungkin ucapan tadi telah menyinggung perasaanmu sudah tentu Kho Hong Seng tak dapat marah atau tersinggung oleh teguran tersebut, dengan nada menyesal dia ikut berkata, apa yang Siocya katakan memang benar, aku Kho Hong Seng betul-betul seorang manusia yang tak berferguna Hoa In Lioh bukan orang bodoh, tentu saja dia pun tahu kecemasan Coa Wiwi sebagai besar adalah lantaran dia, betapa terharu dan berterima kasihnya pemuda kita. Adikku, maksud baikmu biar Jiko terima dalam hati saja katanya dengan lembut, aku rasa kesuksesan dalam ilmu silat harus dilatih dengan tekun dan penuh semangat, apa gunanya musti andalkan kemustajaban suatu obat-obatan ucapan yang bagus. Perkataan yang tepat tiba-tiba dari pintu ruangan berkumandang suara teguran seseorang yang sudah tua tapi nyaring sekali, untuk mencapai suatu kesuksesan, orang harus merasakan apa yang tak dapat dirasakan orang, melakukan apa yang tak dapat dilakukan orang, dengan begitulah kekuatan yang digunakan pada saatnya betul-betul merupakan kekuatan sempurna yang tak perlu mengandalkan bantuan orang, tak ada yang tidak merasa kaget di antara tiga orang jagoan lihai itu, padahal kekatnya mereka merupakan jago-jago berilmu tinggi yang sudah mencapai tingkatan. Mendengar suara terbangnya bunga dan rontokannya daun dari jarak sepuluh langkah, tapi nyatanya, seseorang berhasil menyelingap masuk ke dalam ruangan tanpa diketahui akan kehadirannya, ini menunjukkan betapa sempurnanya tenaga LWK yang dimiliki orang itu. Serentak mereka berpaling, mengalihkan pandangan matanya ke arah di mana berasalnya suara itu. Seorang pendeta kurus kering, berjubah pendeta warna abu-abu dengan muka yang penuh berkeriput berdiri dengan agungnya di bawah sinar lampu, orang itu tak lain adalah Goan Ting Taisu. Huruf Besaro Choa Wiwi pertama-tama yang berteriak kegirangan lebih dulu, dia lari ke depan menyongsong kedatangan padri itu dan jatuhkan diri ke dalam rangkulannya. Kongkong serunya manja, Tahukah engkau, pilih outiwan milik kita telah dicuri orang dengan lembut dan penuh kasih sayang Goan Ting Taisu membelai rambutnya yang hitam mulus itu, kemudian menjawab, Kongkonglah pencurinya, tentu saja mengetahui akan kejadian itu serintak Choa Wiwi angkat kepalanya dan menjerit lengking, rongkong, kau, tiba-tiba ia tutup mulut kembali. Hoa In Leong yang pernah mendapat pelajaran buketeng hensim hoat dari Goan Ting Taisu belum pernah bertemu muka langsung dengan si pemberi pelajaran ini, tapi sebagai orang yang cerdik dan tahu diri, tentu saja ia tahu Goan Ting Taisu yang berada di hadapannya itulah yang memberi budi kepadanya. Cepat-cepat ia membenahi bajunya lalu memberi hormat dengan penuh hikmat. Bu Ampua Hoa In Leong menjumpai Ciam Pua, terima kasih pula atas budi Ciam Pua yang telah mewariskan kepandainya kepada aku yang muda Goan Ting Taisu menerima penghormatannya itu, kemudian dikala ujung bajunya dikebutkan ke depan, Hoa In Leong segera merasakan timbulnya suatu kekuatan besar yang menekan tubuhnya, dia mana mau tak mau terpaksa ia harus bangkit berdiri. Merasakan itu, pemuda kita lantas berpikir, wah, lihai juga tenaga dalam yang dimiliki Ciam Pua ini, jelas sudah mencapai titik kesempurnaan, itu berarti kemampuannya tidak berada di bawah ayahku sementara dia masih termenung, Goan Ting Taisu telah berkata, nah, Lolap sudah menerima hormat itu. Nah, bangunlah sekarang setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi, tahukah kau mengapa Lolap menerima penghormatanmu itu Hoa In Leong termenung sebentar, lalu jawabnya dengan serius, Boampua tahu, Ciam Pua ada maksud untuk menjadikan diriku. Sebelum ucapan tersebut diselesaikan, Coa Wiwi sudah ribut lebih dahulu, Kongkong, tenaga wekangmu toh sudah mencapai tingkatan yang tak terhingga, Masa kau orang tua hendak menambah tenaga dalammu lagi dengan obat iau liwan tersebut karena ditimbrung, terpaksa Hoa In Leong mengungkam. Dengan penuh kasih sayang Goan Ting Taisu membelai rambut liwi yang mulus, kemudian tertawa. Kongkong sudah mendekati 90 tahun, sebentar lagi juga akan masuk kubur, Buat apa aku tambah tenaga dalamku ia lantas berpaling ke arah Kok Hang Seng dan tegurnya. Hang Seng, masih ingat dengan lolap sebetulnya sejak kemunculan pendepa itu Kok Hang Seng berdiri dengan wajah kaget dan sangsi setelah disapa ia baru mengucurkan air matanya sambil jatuhkan diri berlutut ke tanah. Kiranya ketika Goan Ting Taisu belum menjadi pendepa, Kong Seng lah yang melayani diri Goan Seng Taisu. Ketika itu bukan saja Kok Hang Seng belum menjadi Kong Koan, usianya masih sangat muda. Setelah lama tak berjumpa, paras muka Goan Ting Taisu pun banyak mengalami perubahan, tak aneh kalau ia tak dapat mengenalinya kembali meski mukanya dirasakan pernah dikenal. Goan Ting Taisu ulapkan tangannya memancarkan sebelum hawap pukulan yang lembut mengangkat Kok Hang Seng dari tanah, lalu ujarnya, sekarang lolap sudah bukan majikan. Tuamu lagi, penghormatan semacam itu tak perlu kau lakukan lagi Kok Hoan Seng tertegun. Majikan tua, buru-buru serunya. Goan Ting Taisu gelengkan kepalanya sambil menghela nafas. A-A-A-A-I, jika kalian semua hanya menangis dan merengek-rengek macam begitu saja setelah bertemu dengan lolap, lain kali lolap tak nanti akan melangkah masuk ke Kin Leng Seng lagi walau selangkah pun buru-buru Kok Hang Seng menyusut air matu dan tundukan kepalanya. Sementara itu Coa Wiwi yang terada dalam gendongan Goan Ting Taisu telah berpaling dan memalu-malui congkoannya sambil menggoda, Kok pepek tak malu, jenggotnya saja sudah begitu panjangnya, tapi tingkah polanya masih seperti anak kecil, nangis lagi, idieh, tak tahu malu huus, anak wi tak boleh sembarangan omong tegur Goan Ting Taisu. Kemudian kepada Kok Hang Seng ujarnya lagi, Hang Seng, pergilah beristirahat. Di sini tidak memerlukan engkau lagi, aku-aku masih ada urusan lain hendak dibicarakan dengan Hoa Kong Cu serta anak wikiampu Hoa In Leong segera menyela, lain kali panggilan Boampu dengan sebutan anak, karena sebutan itu jauh lebih. Mesra kedengarannya, kenapa kau malah menyebutnya dengan sebutan lain Goan Ting Taisu tersenyum? Baik, Lola akan memanggil anak Leong kepadamu, Kong Kong tiba-tiba Coa Wiwi menyela, Tiampuwa dari Jiko pada memanggil anak Wi kepadaku, Tiampuwa dari anak Wi sudah semestinya memanggil Jiko dengan sebutan anak Leong. Sementara itu Kok Hang Seng telah berkata, Hamba tidak lelah, lebih baik aku berada di sini saja, tanggung tak akan mengganggu majikan tua, Hang Kong Cu maupun Syo Chia Goao Ting Taisu menghela nafas. A-a-a-ai, aku mengetahui maksud baikmu itu, baiklah, Lola juga tak akan terlalu memaksa dirimu setelah masuk ke dalam ruangan, Pendeta itu turunkan Coa Wiwi dari bopongannya, beberapa orang impun mengambil tempat duduk sementara Kok Hang Seng berdiri menanti di sampingnya, Semua orang suruh ia duduk tapi Cong Koan itu tak mau, Akhirnya mereka pun biarkan Cong Koan tersebut berbuat sekehendak hatinya. Kuan Ji, hidangkan air teh Coa Wiwi kembali berteriak. Kuan Ji mengiakan dan mengundurkan diri. Goan Ting Taisu tersenyum. Anak Wiwi katanya, Kong Kong juga bukan tamu, kenapa mesti dihidangkan air teh? Justru kata-kata itulah yang ditunggu Coa Wiwi, Serem tak ia menyambung dengan cepat, Kalau Kong Kong bukan tamu berarti tuan rumah, Kalau jadi tuan rumah masa tidak tinggal di rumah sendiri, Kau orang tua tak usah pergi lagi merasa tak mampu menandingi ketajaman lidah si nona, Goan Ting Taisu hanya bisa tertawa. Anak Wiwi, kau pandainya cuma ngacobe lo saja, Apakah tidak merasa khawatir lagi dengan racun ular sakti yang mengeram dalam tubuh Jikomu Yaa? Apa boleh buat lagi Coa Wiwi mencibirkan bibirnya? Kong Kong sudah membawa kabur Yautiwan, Padahal tanpa Yautiwan, racun ular sakti dalam tubuhnya tak bisa dipunahkan. Yaa nasib namanya Goan Ting Taisu tertawa lebar mendengar perkataan itu, Ujarnya kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh, Justru Kong Kong kuatir engkau yang tak tahu keadaan, Akan menggunakan Yautiwan secara sembarangan, Maka ku ambil dulu abad itu untuk disembunyikan kepada Hoa Inliong. Ujarnya pula, Leong Ji, apakah engkau merasa dendam atau kesal atas tindakan yang lolap lakukan sekarang Leong? Ji Ji merasa tindakan yang diambil Cian, Kong Kong tepat sekali jawab Hoa Inliong dengan serius, Obat mustika itu bukan milik anak Leong, Kenapa anak Leong mesti dendam atau kesal? Bukankah Keru semacam itu hanya mencerminkan karakter seorang yang rendah Dan tak tahu malu dia telah menyebut Goan Cinta Isu sebagai Kong Kong, Betapa gembiranya Choa Wiwi karena itu. Aku yang kesal, Aku yang dendam, Yeaa, Aku mempunyai rasa kesal dan dendam ributnya. Goan Cinta Isu tidak menggubris ribut-ribut dari cucu perempuannya, Ia berpaling ke arah Hoa Inliong, Ketika dilihatnya pancaran mata pemuda itu demikian lembut dan tenangnya, Sedikit pun tidak terpengaruh emosi, Dalam hati ia memuji tiada hentinya. Ehem, Meskipun bocah ini agak romantis dan binal, Dia memang berwatak seorang laki-laki sejati, Tak malu jadi ketururan keluarga Hoa setelah termenung sebentar, Kembali ia berkata sambil tersenyum, Yeaa Utiwan memang merupakan obat manjur untuk melenyapkan racun ular sakti, Tapi Lolap tak akan menyerahkannya kepadamu, Apakah engkau merasa tindakan ku ini terlalu mementingkan diri sendiri Hoa Inliong agak tertegun, Lalu menjawab dengan tercengang, Kongkong adalah seorang yang berjiwa besar, jauh dari pikiran keduniawian, Jelas bukan orang yang mementingkan diri sendiri, Namun Leongji memang merasa tidak habis mengerti pemuda itu jujur berjiwa terbuka dan tak pernah menaruh minat terhadap Yeaa Utiwan, Sebab itu ia tak takut dicurigai, Apa yang ingin diucapkan segera diutarakan secara belak-belakan, Goan Ting Tai So tersenyum, Lolap berbuat demikian karena tak ingin mengingkari pesan leluhur, Atas penjelasan ini tentunya kau merasa puas bukan? Kongkong tiba-tiba Chowawiwi berteriak,